maka kalau orang sayang seperti para ulama kenapa uang itu nak ditegurnya kalau keliru nak ditegurnya kalau salah nak diingatkan kenapa dari proses kumul itu apa yang dituju? bersih jiwa wa'fan nafsu kama huwa ma'lum amaratun bisu nafsi alatibayna jambay jiwa ini seperti yang kita ketahui pasti senantiasa mendorong kepada kepada keburukan apa diantaranya? satu tak lepas manusia ini dalam hawa nafsu satu kepengen orang yang paling hebat orang yang paling kayu orang yang paling terkenal orang yang paling ingin di hormati apa lagi? nah itu lawan langsung itu jangan itulah kalau menghormati kita jangan itulah kalau menganggap kita diremeh diremeh kan orang yang ya dalam rangka diri ya sudah gitu ini ya apa kata kata para guru-guru kita yang terpenting pada diri kita ini apa? satu kita melihat orang lain lebih muli lebih mulia yang kedua kita melihat orang lain lebih layak dihormat dihormat kita melihat orang lain apa? jauh lebih selesai apa namanya? kebutuhan dari kita makanya para sahabat Nabi itu kalau melihat satu sama lain satu sama lain melihat mereka jauh lebih mulia dari dari diri kita dari dirinya sendiri masing masing-masing walaupun kami baca kitab dihadapan bapak ibu semua ini belum tentu dihadapan Allah lebih lebih mulia belum tentu berapa banyak orang yang hebat apa apa hebat baca kitab ini ternyata lebih dulu masuk terakam ya jadi dipesankan apa al-alimu bi'ilmihi lam ya'manan dalam zubat itu siapa yang apa namanya orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diadab lebih dulu daripada penyembah berhadap seperti yang saya ceritakan pertemuan yang lalu Habib Habib Umar berkata berapa banyak orang yang cerama da'i ketika dapat hadis untuk siapa untuk orang lain bukan untuk siapa untuk dirinya seperti pahmin batu-batu ini terdetik di hati sim ini bakal disampaikan bukan sim ini bakal diamalkan bukan jadi kadang-kadang khatib jum'at atau orang-orang seperti saya lah ya kalau naik mimbar itu apa ini niatnya menyampaikan sesuatu yang supaya orang itu tahu bukan menyampaikan sesuatu supaya apa mendapatkan informasi supaya supaya saya tahu dan mengamal mengamal kan dalam bahwa ilmu ini sendiri saja banyak kenapa yang kedua tadi harus melepaskan diri dari segala sesuatu yang dipengaruhi oleh hawan nafsu yang ada dalam diri kita harus 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 ini maka kata beliau fa'il solaita ga'ad minnafsi ila an aj'ala min salati sabilan lindana innas alaik apa salah satu ciri-cirinya ketika hawan nafsu itu menguasai kita dalam urusan solat saja kita membiarkan solat ini sebagai jalan orang lain untuk apa untuk menilai diri diri kita padahal solat itu salah satu jalan agar Allah melihat diri kita dirobak ingin berubahnya bukan Allah untuk melihat solat kita tapi manusia melihat solat kita melihat solat kita bahkan kalau apa ya ulama-ulama kami di yaman itu kalau bangun rumah itu dokter di luarnya diburuh-buruhi di dalamnya bangun-bangun maka tengok rumah nanti buka di yaman yaman itu rumahnya di luarnya apa tanah tapi dalamnya dungur kamar masuk kita tak nyangkuh di dalam itu salah satunya jadi di luarnya mana di dimuruh-muruh di dalam masya Allah sekelas-kelas hotel tempat tidurnya tempat ibadah semuanya itu salah satu model mereka kenapa saya ini bangun rumah bukan untuk nyaman atau saya bangun rumah itu supaya saya nyaman berinteraksi dengan keluar kalau saya menciptakan rumah supaya orang nyaman nengoknya lain model jadi saya ini cari mendesain rumah kenapa dalamnya yang diperbaiki kenapa dalamnya yang diperindah karena yang diperindah itu makanya kan beda teknik dagang sama teknik ibadah teknik dagang itu bagaimana menarik kalau teknik ibadah bagaimana kita apa tertarik dihadapan Allah ini itu bedanya ya bedanya maka ada istilah skuler apa skuler itu segala sesuatu dijauhkan dari Allah makan kita tidak dekatkan dengan Allah skuler skuler melepaskan diri dari pandangan Allah ini yang harus dibuat jauh-jauh dari diri kita melepaskan diri dari selain pandang dari pandangan Allah baru yang ketiga tujuan daripada kumul yang kita sampaikan kemarin bersihnya hati dari mahabbatil agyam mencintai sesuatu yang segala sesuatu yang bernilai indah-indah kalau tadi membersihkan jiwa ini membersihkan hati tidak nyangkut di hati apa contohnya kita lebih menyenangi apa ma'al masa depan kadang-kadang contoh kenapa kamu nabu saya nanya kenapa Pak Ari nabu supaya masa depannya kenapa tidak berpikir sekarang kadang-kadang kita belum berpikir padahal hidup kita ini disuruh oleh Allah berpikir yang sekarang kalau otak kita ini akhirat isinya sekarang bukan kaget pulangkan lagi kalau otak kita ini isinya akhirat dipikirnya sekarang bukan hadis itu bisa menunda tapi kalau untuk akhirat tidak bisa ditunda tidak bisa ditunda karena besok jadi mati nanti besok jadi kalau tidak mati bagus baju bagus sekarang jangan munggu besok memang kita beli baju untuk lebaran bakal ketemu lebaran dokter tidak ketemu kita sering kita sering kita sering ngomong besok 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 boleh merancang besok tapi sekarang kalau ingin membahagiakan istri sekarang habis ini pagi ini lantak gelap kalau ingin menasehati anak sekarang kenapa otak orang yang senantiasa berfikir akhirat pasti mumpung ada kesempatan mumpung ada kesempatan urusan aku urusan aku karena kita ini yang dirancang makanya niat untuk haji sama umrah niatnya sekarang terlaksananya ya kapan umrah sebenarnya hari ini lantak umrah cuma belum beli tiket jadi ya kapanlah berangkat haji sebenarnya lantak berangkat haji cuma belum 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 ada ketentuannya jadi sekarang kalau kecuali sholat kapan sholat suhu suhu ini dah dah karena ada ketentuan waktu artinya yang dimaksud jangan terlalu mahal itu mahal angan-angan yang akan datang terus yang dipikirin yang dipikirin yang hari ini apa yang dipikirin hari ini apa hari ini aku berbuat apa itu itu yang dipikirin orang yang hatinya ber bersih yang kedua kadang-kadang yang menjadi kotoran kita mahabbatul aghi apa pandangan mulia dari seseorang kita mencintai istri istri kita kok gak boleh boleh tapi sebenarnya istri ini menjadi wasilah untuk mencintai Allah kita mencintai anak-anak wasilah untuk mencintai Allah maka istri itu jangan cuma dijadikan teman hidup tapi apa teman ibadah loh ini nabi dewa ya teman ibadah apa baik istri itu dijadikan teman teman ibadah yang kemarinan aku sebut nengok rainya turun rahmat Allah hadis nabi ini seorang suami kalau nengok istrinya eh istrinya juga nengok suaminya turun rahmat Allah nah itu saling nengok dari harinya aku nak ibadah turun rahmat Allah aku tengok pasal dia tengok jangan ditambahi tengok ibadah kenapa suami dan istri saling mandang itu turun rahmat Allah dipandang oleh Allah apa lagi kalau mandang itu kalau seandainya laki-laki mengambil telapak tangan bini tadi tasahkot dunuh bubuhan berguguran doso-doso apa lagi pas lagi makanya kita ini kalau sama istri itu pegang terus tangannya ke pasar ke mal ngapakan hadis fungsi yang kedua menak belanjo bagusnya ini tahan itu trik itu modus ini ini bagian jadi kita cintai istri kita itu karena karena Allah yang mencintakan dia Allah yang detikan hatinya yang detikan hatinya untuk galak dengan kita Allah anak-anak kita anak-anak kita lahir kenapa anak-anaknya lahir dari dari istri kita dari proses kita suami istri ini Allah yang milih galak-galak maka sejadinya mereka itu jalan kita untuk mencintai Allah gitu sahabat teman galak-galak jangan apa namanya aku mencintai semua orang yang menjadi tandinganku kepada Allah masa depan kita istri kita anak-anak kita apa lagi dulur-dulur kita kita cintai mereka itu sebagai saingan kita kepada Allah maka jangan heran banyak orang mengalahkan Allah ya daripada apa mengalahkan orang-orang yang dia cinta dia cinta jadi kita jangan kalah gara-gara anak-anak kadang-kadang kita ini apa namanya sanggup berdosa hanya gara-gara orang yang kita cintai apa apapun untukmu aku yang melakukannya tapi untuk Allah untuk Allah jadi bedanya dengan tazkiatun nafsi sama tarhirul kolbi kalau tazkiatun nafsi itu bermula dari hawan nafsu kalau tarhirul kolbi aku yang dari luar datang ke dalam hati aku ulangi lagi kalau tazkiatun nafsi tadi yang apa membersihkan hawan mengendalikan hawan nafsu keinginan itu yang datang dari diri tapi karutatun tirul kolbi mencegah diri dari sesuatu yang datang dari luar untuk masuk ke dalam hati contoh kita dari tidak punya harta jadi punya kita tidak punya istri jadi punya kita yang tadinya tidak punya kawan jadi punya kita yang tadinya tidak punya anak jadi punya kita yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan sesuatu yang datang-datang ini jangan sampai menghancurkan hati kita jangan sampai kenapa hati kita ini utamanya pendaratannya siapa Allah subhanahu wa ta'ala maka yang datang-datang ini kita tengok ada hubungannya dengan Allah subhanahu kalau ada hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala jago itu jago itu tak ada yang saya suka menganggap hubungannya dengan Allah tetap kenal tapi tidak tidak masuk ke dalam hati karena itu akan merusak begitu juga dengan istri kita karena banyak anak-anak kita gara-gara anak-anak banyak orang-orang merusak merusak isi isi hati nah inilah tujuan daripada Al-Kumul sampai ini tujuan kita tentu untuk mencapai tiga 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 tujuan kita tadi itu kadang-kadang kita memang mau tidak mau harus melakukan apa penyembunyian di di menghubul diri walaupun walaupun ini dengarin kata dokter Muhammad Sa'id Ramadhan Putih kata dokter Muhammad Sa'id Ramadhan Putih Al-Kumul yang dimaksud oleh Imam Ibn Ata'illah ini lebih kumul aman anda lebih kumul tidak hanya sekedar kumul duduk dalam kamar atau dalam seperti yang orang lakukan uzlah yang dimaksud dengan menjauh dari pandangan manusia dan segala kegiatan bersaktar kepada agar menyempurnakan ma'rifahnya dan mengembangkan menumbuhkan keistimewaan dirinya dan membimbing nafsunya kepada jalan terbiah jalan pembinaan diri dan apa namanya tahzib itu ini jalan pembinaan diri dan pembimbingan diri jadi maksudnya semua jalan yang dalam rangka memproses diri kita untuk lebih baik itu namanya itu namanya kumul itu namanya kumul contoh 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 bentuk kumul aku belum siap dulu untuk jadi imam sholat sampai aku mantap dulu untuk ilmu jadi imam walaupun dia udah kumul biasa tapi ngaji bagaimana jadi imam yang imam sholat yang yang benar belajar bagaimana sholat berjamah aku belum siap dulu jadi khutib jub'an kenapa aku mempelajari dulu akunian syarat-syarat sesah menjadi khutbah dan yang kedua dalam rangka tazkiat dan nafsinya aku nak tahu dulu bagaimana khutib yang sebenarnya seorang khutib menurut Rasulullah dan yang ketiga aku lagi nak melatih diri kalau akunnya khutbah itu bukan tujuan cinta-cinta yang datang akan merusak merusakan nah itu contohnya jadi kadang-kadang kita lari dari kegiatan-kegiatan ya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti yang dokter lakukan masakan stop dari kegiatan organisasi masakan tujuannya tujuannya memantapkan apa keilmuannya akan kita lakukan tujuannya memantapkan diri dari keinginan-keinginan duniawi dan membenteng diri dari sesuatu yang datang dari luar akan masuk ke dalam ke dalam hati kita itu tujuannya maka tidak jadi masalah kalau kita stop dulu ya stop dulu aku mungkin dalam 2 tahun ini seperti Imam Syarawi nah ini Imam Syarawi dokter Imam Syarawi itu setelah beliau selesai dari S1 kalau tidak salah beliau uzlah dalam berapa tahun uzlah keluar itu Masya Allah Imam Syarawi walaupun tidak S2 walaupun tidak doktor tapi keilmuannya berada di atas para doktor dan pro profesor Insya Allah Insya Allah itu doktor cuma S1 cuma S1 kenapa karena dia melakukan ini proses apa namanya penghumulan diri menjauh dulu dari kegiatan kegiatan sosial organisasi organisasi dan memantapkan dia memantapkan dia tapi bukan berarti humul itu oke Pak Adi mulai hari ini aku udah jamaah dulu di masjid ya dan aku mulai saat ini mungkin tidak sholat karena dalam negara humul itu bukan humul itu kumul Pak Adi mulai hari ini ngomong sama istrinya buat ini aku mulai ini saat ini tidak kalah ketengok kamu dulu nah sembunyi itu bukan humul itu yang dimasuk dengan humul tadi makanya kita biar tahu biar jangan latah nyebut humul nah untuk orang-orang yang seperti Pak Ari Pak Yul humulnya mungkin saat ini bukan aku kayak dulu harus nyari kuah nyari tempat khusus untuk apa menyembunyikan diri maka tidak ada lain apa mencari seseorang yang menambahkan ilmu mencari seseorang yang bisa dijadikan contoh untuk kita mengendalikan hawa naf hawa naf sama mencari seseorang yang bisa membimbing hati kita untuk tidak tercampur dengan hal-hal yang akan merusah isi isi hati maka salah satu prosesnya bukan yang ada disini ngaji sama saya tidak kita ngaji dengan siapa dengan al-imam imnu atau illah aku cuma maconya bewan ini kita ngaji karena ketemu dengan uangnya tidak ketemu maka yang ada tulisannya nasihatnya yang disyarah oleh orang-orang maka Pak Mi tidak berani tanpa dua buku ini banyak syarahnya cuma dipilih kenapa karena mereka ini menuliskan sesuatu aku menerjemahnya menerjemahnya gagap ungkapan kato-kato susah diterjemah susah sebenarnya diterjemah dokter menembunyikan diri menembunyikan diri tapi masih berkeliaran maka dokter Muhammad Saeed Ramadhan Putih memberikan contoh yang luar biasa kamu bisa kumul walaupun tanpa harus tersembunyi di satu tempat caranya mencari guru mencari orang-orang yang hadamnya menambahkan ilmu mengendalikan nafsu mengosongkan hati dari selain Allah subhanahu wa ta'ala jadi tujuan hadaf tujuan 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 kumul menambah ilmu agar kita semakin kenal dengan Allah yang kedua mengendalikan hawa hawa nafsu agar bukan hawa nafsu itu yang kita kedepankan dan yang ketiga melepaskan hati dari segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita Allah makanya orang yang kalau sayang dengan seseorang karena Allah itu pasti kalau salah diteguh pasti salah diteguh kalau orang yang sayang kalau seandainya Wak Pendi tidak peduli sama apa kata Wak Pendi adem lah setelah radio masuk teraku orang yang itu tapi kalau yang peduli diteguh diajak ngomong dikasih tahu seperti kita dengan anak-anak buah yang itu doso yang ini tidak boleh awas ini tidak bagus seperti Ustadz Tuhan negur anaknya karena cinta coba kalau anak orang lain kadang-kadang tidak ditegur apa sebab karena tidak cinta maka kalau orang sayang seperti para ulama kenapa orang itu tidak ditegurnya kalau keliru tidak ditegurnya kalau salah tidak diingatkan kenapa karena tadi dia tidak cinta pada dirinya sendiri yang dia cintai orang lain kenapa dia mencintai seseorang lain itu karena Allah karena dalam ilmunya dia tidak boleh diam dia harus ngasih ngasih tahu harus ngasih tahu Ustadz Soekarno kalau punya tetangga yang apa namanya membuat maksiat diantara tetangganya datang bahkan tanpa rasa takut Assalamualaikum ya apa kabar aku dengar kamu ini disini berbuat maksiat padahal kalau orang lain ngomong jangan kamu dibunuh dia dianiayanya jangan tapi tidak maka orang-orang yang seperti siapa orang-orang yang berani neguri yang mereka ini dengan baik ditegur mereka ada takut kenapa yang ada di hatinya cuma aku Allah aku mengamalkan ilmu aku kalau melihat kemungkaran dirubah dirubah dengan tangan cuma karena aku bukan pemerintah aku tidak baca merubah dengan tangan aku merubah dengan apa dengan mulut kasih teguran kasih nasihat ya kasih segala macam nah yang tidak kuat yang tetanggo takut negur tadi dengan hati ah ya Allah mirisnya ada tetanggo yang cair tapi apa kata Nabi itu selemah-lemahnya yang kerepot yang keempat ada tetanggo maksiat maksiat ini yang keempat yang bahaya membenarkan gawe tetanggo yang berkuat maksiat bahkan kita bela-bela sudah lah lihat lah tidak apa ini maksiat rame juga rumah kita gara-gara maksiat ini yang berbahaya apa mengiakan dalam hati kemaksiatan mereka contoh ada kita bangga ada anak pemuda yang mengkritik ada hotel maksiat harus bangga kenapa karena kita tentu berani ini yang repot yang repot yang keempat kalau sudah pada posisi yang keempat ini kita sudah tidak masuk dalam kategori orang yang amar ma'ruf nah inilah barangkali kajian hikmah yang ke-11 yang pasti kembali kepada hati kita kembali kepada hati kita ketika kita mendengar nasehat ini kenapa seperti pahmi saja ketika mendengar nasehat ini kadang-kadang dalam diri itu tidak cocok untuk disampaikan kenapa nyinggung aku ya tidak cocok untuk disampaikan nyinggung nyinggung aku jadi aku kaget menyampaikan sesuatu yang tidak nyinggung aku tidak nyinggung aku padahal kita ini sama-sama tidak ngaji nah kita yang bagus kalau memang kita tersinggung dengan nasehat ini nah yang buruk kalau kita dengar nasehat kita nengok kawan kita contoh Pak Ari dengar nasehat laju nengok erik itu kau kalau di nasehat atau di kau atau di kau ketanggung masyiat kau sombong ini yang salah yang ngaduh kalau kita dengar nasehat ya Allah inilah inilah aku ini Pak Ari malah nengok erik pengajian ini isinya nyenggung kau ini yang bahaya ini yang bahaya nyocok pula Pak Ari ngomong sama Pak yuk bener iyo kita alhamdulillah tidak masuk dalam ceramah begitu emang kita ini namanya bukan ngaji ini namanya mencaji maka fahmi sejatinya saya mewasiatkan diri saya sendiri dan kalau seandainya memang apa itu bertepatan dengan yang ada pada diri kita maka kita sama-sama belajar merubah diri sumpah demi Allah ketika saya berbicara tentang keburukan 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 itu sejatinya punya saya semua ketika berbicara tentang orang yang sombong itulah saya ketika saya berbicara tentang kepengen populer kepengen terkenal itulah diri saya pribadi yang nasihat ini sebenarnya sejatinya hanya untuk diri kita masing-masing kalau seandainya itu ada apa kata Dr. Muhammad Syed Muhammad Putih maka itu lakukan sebagai penutup Syekh Ahmad Sarut manusia itu ada tingkatan tauhid apa tingkatan tauhid itu tidak ada yang sempurna kecuali Allah solatku tidak sempurna kecuali kalau diterima oleh Allah atau dirahmati oleh Allah tidak ada yang sempurna yang kedua dimana seseorang itu memandang sepada dirinya solatku masih tidak baik zakatku masih tidak baik yang ketiga apa bahasa beliau sangat santun ada orang yang terlalu khusnuzot apa terlalu khusnuzot Alhamdulillah ini lah solat insyaallah itu khusnuzot terlalu khusnuzot Alhamdulillah ini ada pesantren ada doa-doa santri lah yang akan menyelamatkan saya itu bagus itu khusnuzot nah yang ketiga ini lah yang caknya harus humul ya ketika menganggap solatnya apa lapadek zakatnya apa lapadek maka yang seperti ini kita harus humul menanahkan kembali menambahkan kembali ilmu kita membersihkan kembali diri kita dari hawa nafsu yang tidak terkendali mensucikan hati nah itu yang dikatakan Syekh Ahmad selalu mudah-mudahan kita jangan malu untuk terus humul mendidik diri kita kenapa karena manusia tidak ada yang bersih selamanya pasti setiap hari ada baik dosa-dosa yang mendidikan di hati demikian terpercaya Allah ya Allah bukan bergabal akal kami hati kami untuk mampu senantiasa memuhasabah diri kami karena kami sering memuhasabah orang lain tapi kadang-kadang lupa memuhasabah kami inginkan ya Allah ya Allah ya Rahman ya Karim kami terkadang lebih mengedepankan sesuatu apa yang kami inginkan daripada sesuatu apa yang kau inginkan ya Allah bahkan kami saking tidak tahunya keinginanmu ya Allah kami tidak sabar kami tidak bersyukur dengan apa yang ada ya Allah ya Rahman ya Karim kumpulkan kami dengan orang-orang yang membawa kami kepadamu ya Rahman ya Karim jadikanlah anak-anak kami istri kami harta kami cita-cita kami pekerjaan kami teman-teman kami semuanya sebagai jalan untuk menuju cintamu ya Allah bukan untuk menuju cinta mereka ya Allah ya Rahman ya Karim Assalamualaikum 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 Assalamualaikum